Sama sahabat RTV, satu unit kapal kargo pengangkut pupuk terbakar di perairan area 70 Refinari Unit 4 Pertamin Acilacap, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pemadaman, sementara seluruh ABK dilaporkan selamat. Empat unit kios makanan hangus terbakar di objek wisata Maribaya Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu Pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar, membuat api cepat membesar dan melahap keempat kios tersebut. Sepeda motor terbakar di pelataran SPBU Sukoharjo, Robolinggo, Jawa Timur. Diduga api berasal dari percikan api yang timbul saat motor terjatuh. Alias jering resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di rumah tahanan Polda Petrojaya hingga 20 hari ke depan. Saat digiring menuju tahanan, jering menilai ada yang tidak beres dalam proses hukum kasus si menimpanya. TV seorang ibu di Pasuruan Jawa Timur terekam kamera pengawas mencuri dompet, sedangkan di Sidoarjo, seorang burunan kasus narkoba terjun ke sungai dan sembunyi di kolong jembatan. Informasi tersebut akan kami rangkum dalam kilas kriminal 24 jam berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lensa Indonesia Malam. Sejumlah klub malam yang berdiri di sepanjang jalan lingkar selatan Serang Banten dibongkar petugas Satpopepe. Dalam pembongkaran ini, sempat terjadi kericuhan antara petugas dan pengelola klub malam. Warga antusiasi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat membuat tim vaksinator lebih gigih melakukan upaya jemput bola. Warga vaksinator rela mendaki jalanan terjal hingga menyeberangi lautan. Warga antusiasi menyerbu sejumlah gerai vaksinasi di Jakarta Barat, salah satunya di wilayah Kembangan Rabu Pagi. Warga antusiasi vaksin sebagai langkah antisipasi jelang libur Natal Tahun Baru, serta akan diberlakukannya kembali PPKM Level 3. Kami di lensa Indonesia Malam. Sahabat RTV, 4 orang tewas akibat cuaca ekstrim di Turki. Sementara di Peru, belasan orang terluka akibat kempa bumi. Informasi tersebut akan kami rangkum dalam kilas lensa dunia 24 jam berikut ini. Kita masuk ke segmen Shobi Sahabat RTV. Band metal berhijab asal Garu, Jawa Barat, Voice of Baceprot, terpaksa membatalkan konser di dua kota di Belanda. Hal ini dilakukan menyusul makin meningkatnya angka positif COVID-19 di Belanda. Informasi di lensa Indonesia Malam tadi juga bisa kamu saksikan di www.newsrtv.co.id. Dan jangan lupa sahabat untuk menyimak informasi dari dalam dan luar negeri, serta informasi dunia olahraga di lensa Indonesia Pagi, pukul 4 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Demikian lensa Indonesia Malam kali ini. Saya Stephanie Defersta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.